Bab 230, Parfum Baru Kamu ingat apa yang aku katakan saat mabuk, Anya merasa sedikit malu. Kemudian ia berpikir sejenak dan berkata, Kalau kamu bertanya mengapa aku mencintaimu, mungkin itu karena aku bisa merasakan ketulusanmu menyentuh hatiku. Kalau kamu memang benar-benar pria yang baik, kamu akan selalu mendukung pasanganmu dengan sepenuh hati. Kamu bersedia melakukan apapun untuk mereka. Dan aku melihatnya darimu. Anya menatap Aiden sambil tersenyum. Ia memegang wajah suaminya dengan kedua tangannya dan mengecup kening Aiden dengan lembut. Kemudian ciumannya turun ke ujung hidungnya dan terakhir di bibirnya, seperti yang biasa Aiden melakukan kepadanya. Meski terlihat dingin dan arogan, Aiden selalu berusaha untuk membantunya. Memanjakannya, dan membiarkan Anya untuk belajar agar menjadi wanita yang kuat. Kadang ia bersikap kasar dan kadang ia merasa tidak ragu dengan perasaannya. Tetapi Aiden selalu percaya pada dirinya, percaya pada kemampuannya. Aiden mempercayainya yang bukan apa-apa bahwa suatu saat nanti, Anya akan bersinar terang. Mungkin Aiden tidak memberikan yang terbaik untuk Anya, tetapi Aiden berusaha untuk memberikan semua yang Anya inginkan. Bagaimana mungkin Anya tidak mencintainya? Anya mengecup bibir Aiden sekilas. Kemudian, mengikuti cara Aiden menciumnya biasanya, Anya mengulung bibir Aiden dengan lembut. Ciuman itu membut bibir Aiden sedikit membentuk senyuman. Tangannya memegang pinggang Anya dengan erat dan membalas ciuman hangatnya. Bibir Anya seperti kelopak bunga yang halus. Rasanya manis sehingga membuat Aiden merasa ketagihan. Ia menciumnya semakin dan semakin dalam, dari berbagai sudut yang memungkinkan. Ciuman itu sungguh memabukkan, membuat Anya merasa pusing. Ketika Aiden melepaskannya, Anya terengah-engah dengan mulut sedikit terbuka. Kamu belum bisa bernapas saat berciuman denganku. Apakah kita kurang latihan? Aiden memegang dahu Anya dengan lembut dan senyumannya tampak penuh kasih sayang. Anya hanya bisa menundukkan kepalanya dengan malu. Wajahnya merona, tidak tahu bagaimana harus menjawab pertanyaan Aiden. Aiden. Apakah perutmu masih sakit? Tanya Aiden dengan lembut. Apa yang kamu inginkan? Anya menatap Aiden dengan panik. Tidak mungkin Aiden menyeretnya ke kamar tidur untuk berolah raga di siang hari seperti ini, kan? Hari ini sangat cerah, suasananya sangat bagus. Mereka bisa melakukan banyak hal. Mengapa harus mengunci diri di kamar? Anya tidak mau. Mau ke rumah sakit untuk melihat ibumu. Apa kamu pikirkan? Aiden menatap wajah merona istrinya sambil tersenyum menggoda. Ah! Anya langsung tertegun sejenak. Wajahnya yang merona langsung berubah benar-benar merah seperti kepiting rebus mencapai ke ujung telinganya. Ia langsung melipat kedua tangannya di dada dan pura-pura cemberut untuk menutupi rasa malunya. Aku tidak memikirkan apapun. Aiden tertawa melihatnya dan mengacak-ngacak rambut istrinya. Setelah makan siang, mereka berdua pergi ke rumah sakit untuk menjenguk Diana. Anya langsung menuju ke kamar ibunya, sementara Aiden pergi menemui kepala rumah sakit untuk mendengarkan laporan mengenai kondisi Diana. Di kamar, Diana tampak tertidur dengan lelap. Bekas luka di wajahnya terlihat pudar. Sepertinya obat khusus yang dibeli oleh Aiden untuk ibunya benar-benar berhasil. Anya duduk di samping tempat tidur dan memegang tangan ibunya. Ibu, hari ini aku pergi ke taman. Vanili yang kita tanam tumbuh dengan baik. Mungkin kita bisa segera memanennya. Jika kamu tidak bangun juga, aku akan menjual semuanya. Sebenarnya, proses memanen buah vanili sangatlah rumit. Butuh waktu 3 hingga 6 bulan untuk membuat polong vanili yang matang menjadi berwarna coklat dengan aroma yang kuat. Polong yang telah dipanen harus difumigasi, kemudian dijemur dan disiniari oleh matahari untuk menghasilkan vanilin pada polong tersebut. Anya tidak punya waktu dan tenaga untuk mengurus semuanya seorang diri. Ia berencana untuk langsung menjual polong tanpa proses pada galih pratama. Bagaimanapun juga, semua rempah-rempah dan tanaman di taman ibunya itu selalu dijual kepada pria tersebut. Mungkin ia bisa bertemu dengan galih pada saat pesta ulang tahun Bima dan menunjukkan foto vanilinya. Anya menatap Diana dengan tatapan sedih. Ia tidak tahu kapan ibunya akan bangun. Terakhir kali Diana bangun karena Anya membicarakan mengenai formula parfumnya yang sudah lama menghilang. Kali ini, ia tidak tahu apa yang bisa ia katakan untuk membuat ibunya bangun lagi. Bu, Aiden adalah putra bungsu keluarga Atma Jaya dan Ivan adalah putra kedua dari keluarga Atma Jaya. Aiden bukan Ivan. Ibu salah paham. Tetapi untung saja aku tidak menikah dengan pria yang salah. Aku ingat ketika aku masih kecil, ayah tidak suka saat ibu bekerja dan membuat parfum. Ayah ingin ibu menjadi ibu rumah tangga dan memberiku adik laki-laki yang bisa membantu dan meneruskan perusahaan ayah. Tetapi Aiden mendukungku untuk untuk melakukan hal-hal yang aku cintai. Ia mendukungku untuk bekerja di bidang parfum. Ia bahkan membantuku untuk mengeluarkan parfum buatanku sendiri. Saat aku butuh uang untuk biaya rumah sakit ibu, Aiden yang membantuku untuk mengurusnya dan bahkan mencarikan dokter dari luar negeri. Ia tidak mau aku terbebani sehingga ia tidak hanya memberikan uang itu secara cuma-cuma. Aiden juga mengajariku bagaimana cara menghasilkan uang. Ia tahu aku ingin menjadi parfumur seperti ibu sehingga Aiden tidak mau aku terlalu banyak menghabiskan waktu di taman. Ia meminta pelayan-pelayannya untuk memanen bunga di taman agar aku bisa menjualnya. Saat aku tidak bisa menjualnya, ia akan membantuku untuk menjualnya di perusahaannya. Aku benar-benar bahagia saat ibu bangun, tetapi ibu malah menyuruhku untuk bercerai. Aku bahkan salah mengira Aiden adalah Ivan. Aku marah dan melarikan diri dari rumah, ingin bercerai dengannya. Saat aku menyakiti hatinya pun, Aiden tetap menghormati keputusanku. Ia membiarkan aku bebas dan membiarkan aku menata pikiranku. Ibu, aku bertemu dengan pria yang benar-benar mencintaiku. Ia tidak memberitahu semua yang ia lakukan untukku. Ia menghargaiku, memahamiku dan mengerti apa yang aku inginkan. Jadi ibu, aku tidak akan bercerai. Meski ibu memarahiku, memukuliku, aku tetap tidak akan bercerai. Anya menggenggam tangan Diana dan meletakkan pipinya di telapak tangan ibunya. Ibu, apakah ibu pikir aku ditipu dan terlalu tergila-gila dengan Aiden? Kalau begitu, bangunlah. Pukul aku, bu. Jangan tidur saja. Bangunlah dan pukul aku. Kalau kamu tidak bangun juga, aku akan memberimu cucu. Ibu, jangan abaikan aku. Aku benar-benar merindukanmu. Aku ingin ibu memeluku, mengelus kepalaku, mengatakan padaku bahwa semuanya baik-baik saja. Air mata mulai mengalir dari sudut mata Anya ketika mengatakannya. Setelah menangis beberapa saat, Anya menghapus air matanya. Ibu, aku memberimu waktu beberapa saat saja untuk tidur. Jika ibu terus tidur, mungkin aku akan bangkrut karenamu. Biaya rumah sakitnya sangat mahal, kata Anya sambil tertawa kecil. Anya memegang tangan Diana dengan erat dan bibirnya menyentuh jari-jari ibunya. Ia bergumam. Aku menghasilkan banyak uang tahun ini. Aku juga mendapatkan banyak pesanan sirup osmantus. Aku juga menerima banyak pesanan untuk membuat parfum khusus. Ibu, apakah kamu tidak mau memujiku atas semua kerja kerasku? Aku ingin makan masakan buatanmu. Ketika bangun, ibu harus memasak untukku. Ibu, aku mempelajari formula parfummu. Aku masih belum tahu apa yang harus disesuaikan dalam resep tersebut agar bisa menghindari reaksi asma. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Terakhir kali ibu kembali tertidur sebelum sempat memberi tahuku. Aku tahu ibu lebih mengkhawatirkan aku dibandingkan formula parfum itu. Ngomong-ngomong, aku dengar email akan mengeluarkan parfum baru. Aku sedikit khawatir ayah menjual resep parfum ibu pada wanita itu. Meski Anya sudah menceritakan semua itu, Diana tetap tidak bangun. Ia terlihat tidur dengan sangat lelap, seolah tidak bisa mendengar suara-suara di sekitarnya. Kapan parfum baru itu akan keluar? Tidak tahu sejak kapan, Aiden tiba-tiba saja muncul di ambang pintu. Bab 231, anak perempuan. Kapan parfum baru itu akan keluar? Tidak tahu sejak kapan, Aiden tiba-tiba saja muncul di ambang pintu. Anya terkejut saat mendengar suara Aiden dari belakang. Ia berbalik dan melihat sosok Aiden sedang berdiri di ambang pintu. Sudah berapa lama Aiden berdiri di sana? Apakah ia mendengarkan semua yang Anya katakan pada ibunya? Anya menggigit bibirnya dan bertanya dengan suara pelan, Sudah berapa lama kamu berdiri di sana? Sejak kamu bilang kamu tidak salah memilih suami. Anya menatap Anya dengan wajah yang berbinar. Senyum bangga terlihat di wajahnya. Jawaban itu membuat pipi Anya seperti terbakar. Ia merasa malu. Aiden mendengar semua yang ia katakan pada ibunya. Mengapa kamu menguping? Anya melotot ke arah Aiden. Aiden hanya terkekeh melihat kegalakan istrinya, kamu sedang berbicara dengan ibumu. Aku tidak mau mengganggu. Saat berdiri di ambang pintu, Aiden merasa sangat senang mendengar Anya membicarakan tentang dirinya. Ia mendengar Anya memujinya dan mengakui cintanya di hadapan ibunya. Istri kecilnya ini memang sangat lembut dan baik hati. Sebelumnya, Aiden memang merasa kesal karena kepolosan Anya. Tetapi ia tahu bahwa kebaikan hati Anya adalah kelebihan Anya. Ia tidak akan membiarkan Anya kehilangan kelembutan dan kebaikan hatinya, tetapi ia juga akan mengajarkan kepada Anya untuk bersikap tegas pada orang-orang tertentu. Setelah itu, Anya memikirkan mengenai pertanyaan Aiden. Ia memikirkan mengenai parfum baru email. Aku tidak percaya pada ayahku. Ditambah lagi, bukankah suatu kebetulan yang sangat aneh kalau email ingin mengeluarkan parfum di saat-saat seperti ini? Aiden juga mengetahui seberapa liciknya Danny dan juga email. Namun, ia tidak akan pernah membiarkan apapun terjadi pada Anya dan ibunya. Sebelum ibuku kembali koma, ia bilang ada yang salah dengan resepnya sehingga bisa menyebabkan reaksi asma. Aku masih belum tahu apa yang salah dengan formula itu, bisik Anya dengan suara pelan. Mata Aiden terlihat dalam saat ia berpikir. Jika tidak ada yang salah dengan formulanya, reputasi email akan semakin meningkat karena ia bisa mengeluarkan parfum baru. Namun, jika ada sesuatu yang terjadi, email akan menyalakan ibumu, karena ada tanda tangan ibumu pada resep parfum itu. Benar. Jika parfumnya baik-baik saja dan laku di pasaran, parfum itu akan menjadi parfum khusus buatan email tahir. Namun, jika ada yang terjadi, ia akan mengeluarkan resep parfum bertanda tangan ibuku, dan membuat semuanya terlihat seperti kesalahan ibuku. Aku masih belum tahu apakah parfum yang akan ia luncurkan itu benar-benar resep dari ibuku. Aku tidak tahu apakah ayahku benar-benar menjualnya, Anya merasa begitu panik karena ia tidak bisa berbuat apa-apa. Jangan khawatir. Aku akan menyuruh seseorang untuk memeriksanya, kata Aiden. Aiden, ibuku sedang koma sekarang. Aku benar-benar tidak mau email terus mengganggu ibuku dalam kondisi seperti ini, Anya menatap ibunya yang masih terbaring di rumah sakit dengan tatapan sedih. Aiden, kamu harus mencari cara untuk membantu ibuku. Semua masalahmu adalah masalahku juga. Aku akan menyuruh seseorang untuk menyelidikinya. Aiden berjalan keluar dari kamar Diana dan langsung menyuruh anak buahnya menyelidiki email. Kalau memang benar parfum yang akan dikeluarkan oleh email adalah resep dari Diana, ia akan berusaha agar email tidak mendapatkan izin untuk meluncurkan parfumnya. Sebelum mendaftarkan izin sebuah parfum, seseorang harus menyerahkan berkas-berkas untuk prosedur pemeriksaan agar bisa mendapatkan persetujuan. Untuk melindungi formula tersebut, ia harus mengajukan formula tersebut dan mendaftarkannya untuk mendapatkan hak patent. Mungkin Aiden bisa mencegah pendaftaran izinnya, atau membayar seseorang untuk mencari tahu apakah resep itu benar-benar miliki ibu Anya. Anya menatap Aiden yang sedang menelpon di koridor sambil tersenyum. Kemudian ia berkata pada Diana, Ibu, bukankah pria pilihanku jauh lebih baik daripada kamu? Aku harap, ayah tidak menjual formulamu, atau aku benar-benar akan mengusirnya dari rumah milik ibu. Meski keluarga Tejasukmana bangkrut sekalipun aku tidak akan memedulikannya. Diana masih tidak bereaksi. Dokter bilang, ibunya membutuhkan waktu untuk pulih secara perlahan. Tetapi kondisi ibunya semakin membaik dan bisa keluar dari ruang ICU dalam dua hari saja. Kemungkinan ibunya bisa bangun lagi sangat tinggi. Ibu, aku akan mengunjungi makam nenek untukmu tahun ini. Tetapi kamu harus segera bangun. Nenek sangat mencintaimu. Anya terus berbicara sambil membenarkan selimut Diana. Tahun ini terasa sangat hangat. Bahkan bunga osmantus pun tumbuh lebih cepat. Aku sedang sibuk mengumpulkan bunga osmantus dan menjualnya, jadi mungkin aku tidak akan bisa sering-sering mengunjungi ibu. Cepat bangun, bu. Anya butuh bantuan ibu. Ketika Aiden kembali, Anya sudah menantinya. Aiden, ibuku butuh istirahat. Kata dokter, ia harus banyak beristirahat agar bisa kembali pulih. Untuk sementara, sebaiknya aku tidak mengganggunya, kata Anya dengan serius. Aiden mengelus pipi Anya dengan lembut dan berkata dengan tenang, aku akan menyuruh pengawalku berjaga di sini dan memberi tahu rumah sakit agar tidak ada yang bisa mengunjungi ibumu selain keluarga. Anya langsung mengangguk dan merasa lega. Ketika pulang dari rumah sakit, waktu sudah menunjukkan pukul 3 sore. Aiden mengangkat jam tangan di pergelangannya, masih sore. Aku ingin membawamu ke suatu tempat sebelum pulang. Kemana? Tanya Anya dengan bingung. Bertemu ibuku, kata Aiden dengan santai. Anya menarik napas dalam-dalam. Kalau tidak salah ingat, ibu Aiden sudah meninggal lebih dari 10 tahun lalu. Aiden, aku tidak mengerti, Anya menatapnya dengan bingung. Apakah Aiden akan mengajaknya ke makam ibunya? Sepertinya hari terlalu sore untuk pergi ke makam. Begitu tiba di sana, hari sudah gelap. Apakah kamu takut? Aiden terkekeh saat menebak pikiran istrinya. Ini belum gelap. Apakah tempatnya jauh? Tanya Anya dengan suara lemah. Tidak jauh. Hanya 40 menit saja dengan mobil. Wajah tampan Aiden menghadap ke arah Anya dan menatapnya dengan lembut. Kalau kamu tidak mau, kita bisa pulang. Anya berpikir sejenak. Kalau mengendarai mobil butuh waktu 40 menit, sepertinya mereka bisa pulang sebelum pukul 6. Ayo pergi. Aku juga bisa mengunjungi makam nenekku sekaligus. Kata Anya sambil tersenyum tipis. Saat perjalanan menuju ke pemakaman, sebuah kecelakaan lalu lintas terjadi sehingga mobil mereka terhenti di jalan. Anya melihat situasinya sedang tidak baik. Beberapa ambulan datang, membuat situasinya semakin menegangkan. Sepertinya situasi ini membutuhkan waktu yang cukup lama untuk selesai. Aiden, bagaimana kalau kita berjalan? Pemakamannya sudah dekat. Kata Anya dan Aiden langsung menyetujuinya. Begitu tiba di pemakaman, mereka pergi mengunjungi nenek Anya terlebih dahulu untuk menghormati yang lebih tua. Anya membawa buah-buahan dan bunga yang ia beli sebelum pergi menuju ke makam neneknya. Nenek, Anya datang bersama dengan cucu menantumu. Bukankah aku hebat? Suamiku sangat tampan, kan? Anya menatap makan neneknya sambil tersenyum. Tangannya menyentuh batu nisan neneknya dengan lembut. Nenek tidak perlu khawatir. Anya akan menjaga ibu. Nenek, namaku Aiden. Aku adalah suami Anya. Aku akan menjaga Anya dan juga ibunya, kata Aiden dengan suara pelan di depan nisan nenek Anya. Jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkan apapun terjadi pada Anya. Anya tersenyum mendengarnya. Nenek, bukankah suamiku sangat baik? Katanya sambil tertawa kecil. Nenek selalu berdoa agar umurku panjang dan aku bisa menemukan suami yang baik. Kalau suamiku tidak baik, aku akan menderita seumur hidup. Itu sebabnya aku mengikuti ajaran nenek untuk mencari suami yang baik hati dan juga tampan. Dengan begitu, putra-putriku juga akan sama tampan dan cantiknya. Nenek, nenek pergi terlalu cepat. Anya belum bisa berbakti pada nenek. Jika nenek dilahirkan kembali, Anya berharap kita akan menjadi keluarga lagi. Kalau nenek menjadi anakku, aku akan sangat menyayangimu dan memanjakanmu. Wajah Aiden langsung berubah mendengar kata-kata Anya. Anak perempuan, bab 232, berjanjilah padaku. Anya menoleh menatap ke arah Aiden dan mengetahui bahwa ekspresi suaminya itu terlihat sedikit aneh. Apakah kamu tidak mau memiliki anak perempuan denganku? Ehem. Aiden berdahampelan untuk menyembunyikan rasa malunya. Ia menggaruk kepalanya dengan sedikit canggung, tidak tahu bagaimana cara menjelaskannya pada Anya. Bukannya ia tidak ingin memiliki anak dengan Anya. Malahan, pemikiran memiliki keluarga bersama dengan Anya sudah terbayang di benaknya. Sayangnya, Anya masih harus kuliah. Kemudian ia berkata dengan nada yang serius. Tidak baik menjadi anak perempuan di keluarga Atma Jaya. Mengapa? Anya menatapnya dengan bingung. Dulu Kak Maria memiliki seorang anak perempuan dan pada akhirnya anak itu menghilang saat masih kecil. Ayahku pergi ke seorang peramal dan mengatakan bahwa semua anak perempuan di keluarga Atma Jaya memiliki takdir yang buruk. Setelah kematian putrinya, kakakku membawa Nadine ke rumah. Pada akhirnya, Nadine mengalami kecelakaan tiga tahun lalu dan tidak tahu nasibnya seperti apa. Peramal itu mengatakan bahwa jika keluarga Atma Jaya memiliki anak perempuan, akan lebih baik jika mereka dibesarkan di luar keluarga kami. Demi keselamatannya, kata Aiden dengan sabar. Apa maksudmu semua anak perempuan di keluarga Atma Jaya terkutuk? Ketika mendengar hal itu, Anya merasa bingung. Namun, ia langsung memegang nisan neneknya dan berkata, Nenek, aku akan menjaga ibu. Jangan khawatir dan jangan menjadi anggota keluarga Atma Jaya. Aku berharap nenek bahagia di surga. Aiden langsung mengerutkan keningnya. Istri kecilnya ini begitu cepat berubah pikiran. Meskipun takdir anak perempuan di keluarga Atma Jaya buruk, bukan berarti seluruh keluarga mereka buruk. Buktinya mereka sangat kaya raya dan berkuasa. Namun, ia hanya tersenyum melihat tingkah Anya. Setelah meninggalkan makam neneknya, mereka berdua pergi ke makam ibu Aiden. Ini pertama kalinya Anya menemui ibu mertuanya. Ia dan Taraf pernah membicarakan mengenai kehidupan pernikahan. Taraf mengatakan Anya sangat beruntung karena tidak harus tinggal bersama dengan ibu mertuanya. Karena kalau menantu perempuan dan ibu mertua tinggal bersama, perseteruan tidak akan bisa terelakkan. Tentu saja, hal itu tidak berlaku bagi ibu mertua yang pengertian seperti Maria. Sayangnya, Niko bukan calon suami yang baik. Jadi, sulit bagi seorang wanita untuk mendapatkan keduanya, suami dan ibu mertua yang baik sekaligus. Bagi Taraf, itu sama saja seperti memenangkan undian. Pada saat ini, Anya berdiri di depan makam ibu Aiden dan melihat fotonya. Ibu Aiden tampak sangat cantik dan elegan. Kesan pertama Anya begitu melihat foto ibu Aiden, ia merasa bahwa ibu Aiden adalah wanita yang sangat ramah. Ia pasti bukan wanita kejam yang suka mengatur menantunya. Kalau saja ibu Aiden masih hidup, mungkin Anya akan menjadi contoh wanita yang berhasil memenangkan undian, mendapatkan suami dan ibu mertua yang baik. Aiden berdiri di hadapan makam ibunya. Tidak ada satu patah kata pun terucap dari bibirnya. Ia menatap lurus ke arah foto yang terpampang di depannya. Melihat Aiden yang diam saja, Anya mengambil inisiatif untuk memperkenalkan dirinya. Ia meletakkan buah dan bunga yang ia bawa dan berkata, Bu, namaku Anya dan aku adalah istri Aiden. Aku datang pertama kalinya untuk menemuimu. Aiden melihat Anya berbicara pada ibunya dengan tulus. Sementara ia tidak bisa mengatakan apapun. Ibu, terima kasih sudah melahirkan Aiden. Aku benar-benar bahagia bersamanya, Anya tidak takut apapun. Mungkin karena ia melihat wanita yang ada di foto itu terlihat sangat ramah sehingga ia memberanikan diri untuk menyapanya. Atau karena ada Aiden yang berada di sampingnya, membuat ia merasa tenang. Saat mengangkat kepalanya, Aiden melihat matahari mulai terbenam. Ia berkata dengan suara pelan, Ayo pergi. Aiden sudah jauh-jauh datang ke tempat ini, tetapi ia tidak berbicara apapun pada ibunya. Apakah itu karena Anya berada di sana sehingga Aiden tidak leluasa untuk mengatakan apapun? Anya mengambil inisiatif untuk berkata, Aku akan menunggumu di depan. Bicaralah dulu pada ibumu. Apakah kamu tidak takut menunggu sendirian? Aiden menatap Anya dengan heran. Anya baru menyadarinya dan segera melihat kesekelilingnya. Menunggu sendirian di pemakaman pada sore hari bukanlah ide yang bagus. Tentu saja aku takut. Cepatlah. Aku tidak perlu mengatakan apapun. Ayo kita pulang. Aiden meraih tangan Anya dan berjalan keluar dari pemakaman bersama-sama. Saat tangan Aiden menggenggam tangannya, ketakutan yang Anya rasakan seolah menguap. Mereka berjalan bergandengan keluar dari pemakaman itu. Jaraknya cukup jauh dari tempat Abdi memarkirkan mobil mereka. Apakah kamu lelah? Aiden begitu peka sehingga bisa menebak apa yang Anya pikirkan tanpa perlu mengatakannya secara langsung. Anya memeluk lengan Aiden dan berkata sambil tersenyum. Ini kesempatan yang tepat bagimu untuk menggendongku. Apakah kamu mau? Bibir Aiden tersenyum tipis. Ia berjongkok di hadapan Anya dan menepuk pundaknya. Naiklah. Wow. Apakah kamu benar-benar mau menggendongku? Mata Anya berbinar. Hatinya terasa dipenuhi dengan kegembiraan. Hem. Gumam Aiden. Anya langsung menaiki punggung Aiden. Setelah itu, Aiden berjalan sambil menggendong Anya dengan stabil. Anya yang berada di punggung Aiden bisa melihat sisi wajah suaminya. Ia langsung mengecup pipi Aiden dengan lembut. Kamu adalah suami yang baik, Aiden. Aiden langsung tersenyum saat Anya mengecup pipinya. Dan kemudian ia berbisik. Sebelum bertemu denganmu, aku tidak pernah ingin menikah. Ayahku tidak menghargai ibuku. Kakakku dan Kak Maria memang memiliki hubungan yang sangat baik dan bisa menciptakan rumah yang sangat bahagia. Tetapi aku tidak yakin aku bisa menjadi suami yang baik. Di mataku, kamu adalah suami terbaik, Anya berbisik di telinganya. Aku tidak akan pernah mengecewakanmu, kata Aiden dengan tegas. Anya memahami rasa tidak percaya diri di hati Aiden. Sama seperti dirinya yang selalu merasa tidak aman karena tidak memiliki kasih sayang ayahnya, Aiden juga tidak pernah mengetahui bagaimana kehidupan pernikahan yang bahagia. Itu karena ayah dan kakaknya mengkhianati istri mereka dan kearah mengkhianati dirinya. Itu sebabnya Aiden tidak memiliki keyakinan terhadap hubungan pernikahan. Aiden, jangan pernah menyerah. Kita akan hidup bersama selamanya, saling bergantung satu sama lain hingga maut memisahkan kita. Kamu harus melakukan apapun yang aku katakan. Kata Anya. Mendengar perintah istrinya itu, Aiden langsung tertawa. Itu adalah kata-kata cinta terbaik yang pernah aku dengar. Anya mengangkat alisnya saat mendengarkan jawaban Aiden. Siapa yang pernah mengatakan kata-kata cinta padamu? Aiden berpikir sejenak dan kemudian menjawab, Hmm, terlalu banyak. Aku tidak bisa mengingatnya. Anya hanya bisa memukul pundak Aiden dengan kesal mendengar jawaban arogan Aiden. Sementara itu, Aiden hanya tertawa kecil melihat istrinya yang cemburu. Setelah terdiam beberapa saat, pikiran Anya melayang pada pelaku yang membunuh semua vanilinya di taman. Semua bukti-bukti yang ia dapatkan tertuju pada Raisa. Apa mungkin Raisa melakukan semua ini karena terlalu mencintai Aiden? Aiden, kamu tahu kalau Raisa menyukaimu. Mengapa kamu malah memilih untuk bertunangan dengan Natali? Tanya Anya dengan penasaran. Tidak ada bedanya, Natali ataupun Raisa. Toh, aku tidak menyukai mereka berdua. Aku memilih Natali waktu itu karena keluarga Atma Jaya dan keluarga Tejasukmana sedang bekerja sama pada saat itu, kata Aiden dengan acuh tak acuh. Anya mengelus sisi wajah Aiden. Ia tidak tahu mengapa, hatinya terasa sakit mendengar kata-kata Aiden dan melihat sikap cueknya. Aiden benar-benar tidak memahami cinta sehingga ia tidak peduli dengan siapapun ia dijodohkan. Baginya, perjodohan itu adalah sebuah bisnis. Tidak perlu ada rasa cinta. Kalau kamu tidak bertemu denganku, bagaimana kamu menjalani hidup ini? Tanya Anya. Aku tidak tahu, Aiden tidak mau menjawab pertanyaan yang berandai-andai seperti itu. Ia juga tidak mau memikirkannya karena saat ini Anya berada di sisinya. Ia tidak mau membayangkan bagaimana hidup tanpa Anya. Aiden, berjanjilah padaku. Jangan biarkan aku meninggalkanmu, bisik Anya dengan suara lirih. Bab 233, kandungan berbahaya. Aiden, berjanjilah padaku. Jangan biarkan aku meninggalkanmu, gumam Anya. Aku tidak akan pernah membiarkanmu meninggalkanku, jawab Aiden. Aiden sangat menikmati kebersamaan mereka saat ini. Di bawah matahari terbenam, ia sedang menggendong Anya, wanita yang dicintainya, di punggungnya. Anya yang sedang bersandar pada bahunya bersenandung dengan lembut. Alunan musik yang indah menghiasi sore hari mereka. Dengan Anya, setiap hari penuh dengan kejutan dan masalah. Tetapi semua itu juga menumbuhkan kegembiraan. Hubungan di antara mereka semakin hari semakin menguat. Mari kita saling berjanji. Tidak peduli apapun yang terjadi, tidak ada yang boleh memisahkan kita, kata Anya di tengah-tengah senangdungnya. Ngam, gumam Aiden. Setelah itu, Anya menepuk bahu Aiden dengan penuh semangat. Ayo, cepat ke mobil. Dan benar saja Aiden berlari sambil menggendongnya. Begitu mereka tiba di tempat parkir mobil mereka, waktu sudah menunjukkan pukul enam. Anya menelpon Hana, bu Hana, apakah Niko sudah pulang? Tuan Niko sedang pergi ke ulang tahun teman, kata Hana. Baiklah. Kami sedang perjalanan pulang dan akan tiba dalam empat puluh menit. Setelah selesai menelpon Hana, Anya bersandar dengan malas di kursinya dan memejamkan mata. Apa judul lagi yang kamu senandungkan tadi? Tanya Aiden. I'll stand by you, Anya sedikit membuka matanya dan menjawab. Tidurlah. Aku akan membangunkanmu begitu tiba di rumah, Aiden menyalakan musik di mobil dan langsung memilih lagu yang disebutkan Anya. Ia mengecilkan volume suaranya agar tidak terlalu keras. Ketika mendengar nada yang akrab di telinganya, Anya menyunggingkan senyumnya. Apakah kamu tidak ingin menyanyi? Aku tidak bisa bernyanyi, jawab Aiden. Sebelumnya, ia tidak menjawab pertanyaan Anya. Tetapi sebuah jawaban terlintas di benaknya. Mungkin kalau ia tidak bertemu dengan Anya, ia akan menikah dengan wanita yang tidak dicintai. Ia akan menjalani hidupnya tanpa merasakan bagaimana pahit manisnya cinta. Aku menyukai lagu ini. Lagu ini seperti melambangkan dirimu. Kamu tidak akan pernah membiarkan sesuatu terjadi kepadaku, tidak akan membiarkan ada yang menyakitiku. Meski kita harus melewati hari-hari yang gelap, kamu akan selalu berada di sisiku, Anya membuka matanya dan memandang Aiden. Apakah kamu memiliki kekuatan super? Kamu bahkan bisa mengetahui apa yang aku pikirkan tanpa perlu mengatakannya. Kekuatanku hanya berlaku untukmu, jawab Aiden. Anya tersenyum mendengarnya. Ia tahu Aiden tidak memiliki kekuatan super. Suaminya itu hanya pengertian kepadanya. Anya tidak tahu apa kebaikan yang ia lakukan sehingga ia seberuntung ini bisa menikah dengan pria sebaik Aiden. Tetapi yang pasti, ia tidak akan pernah mengecewakan Aiden seumur hidupnya. Aiden mengatakan bahwa ia tidak memiliki kepercayaan diri terhadap hubungan pernikahan. Tetapi karena bertemu dengan Anya, Aiden sama sekali tidak ragu untuk menjalani kehidupan pernikahan dan berusaha keras untuk menjadi suami yang baik untuk Anya. Anya merasa bahwa mungkin Tuhan memberikan Aiden kepadanya sebagai ganti atas cobaan yang ia alami selama hidupnya. Kehidupannya begitu sulit sehingga Tuhan mengirimkan Aiden untuknya. Oleh karena itu, Anya harus menghargainya. Sambil memikirkannya, senyum di bibir Anya semakin cerah. Dan perlahan ia tertidur. Aiden melihat istrinya tertidur dengan lelap dengan senyum di wajahnya. Hatinya terasa sangat hangat. Ibu, apakah kamu lihat? Aku menikah dengan wanita yang sederhana dan baik hati. Ia selalu optimis dan positif dalam menghadapi beratnya kehidupan. Ia selalu berusaha keras untuk hidup dan tidak pernah menyianyikan apapun yang dimilikinya. Ialah yang memberikan kehangatan padaku ketika aku diabaikan oleh ayah. Ia juga yang membuatku mengetahui bagaimana rasanya cinta. Ia memberiku rumah, sebuah keluarga kecil yang hanya milik kita berdua. Jangan khawatir, bu. Aku baik-baik saja sekarang. Mungkin karena sifat canggungnya, Aiden tidak bisa mengatakannya secara langsung di hadapan makam ibunya. Tetapi dalam hati, ia menyampaikan hal itu kepada ibunya. Menyampaikan betapa besar ia mencintai istrinya. Anya masih tertidur ketika mobil mereka berhenti di depan rumah. Mata Aiden tertuju pada wajah Anya saat istrinya itu tertidur lelap, tidak tega untuk membangunkannya. Kebetulan saja pada saat itu Anya terbangun dan merentangkan tubuhnya yang terasa kaku. Saat ia membuka mata, ia melihat Aiden sedang menatapnya. Mengapa kamu menatapku? Anya langsung melihat kesekelilingnya dan menyadari bahwa Abdi, Hana dan para pelayan lainnya sudah menunggu mereka di luar. Aku ingin memakanmu, kata Aiden sambil melepaskan sabuk pengaman Anya. Anya hanya terkekeh. Ayo kita makan dulu. Jangan biarkan Bu Hana menunggu terlalu lama. Aiden tahu istrinya itu berusaha untuk melarikan diri darinya tetapi ia membiarkannya. Aiden hanya tertawa kecil saat Anya membuka pintu mobil dan melarikan diri dari suaminya itu. Aiden mendengar saat Hana membicarakan mengenai ulang tahun teman Niko dan Anya tidak bereaksi apapun. Sebenarnya, hari ini adalah hari ulang tahun raka. Sepertinya Anya melupakannya. Setelah makan malam, Anya pergi ke kamar untuk mengisi baterai ponselnya. Setelah itu, ia pergi ke ruang parfumnya untuk mempelajari resep parfum ibunya. Parfum email akan segera diluncurkan ke pasar. Jika ibunya tidak segera bangun, Anya tidak akan tahu bagaimana cara memperbaiki resep ini. Apa yang harus ia lakukan? Anya berharap ia bisa segera menemukan masalah pada formula tersebut dan memperbaikinya secepat mungkin. Aiden keluar dari kamar mandi dan melihat ponsel Anya tergeletak di atas nakas. Diam-diam ia mengubah ponsel Anya menjadi mode diam. Anya sedang berada di ruang parfum. Ia menyibukkan dirinya hingga jam setengah dua belas malam. Meski begitu, ia masih tidak bisa menemukan penyebab asma pada parfum ibunya karena tidak ada masalah dengan bahan-bahan pada formula tersebut. Ia harus membuat beberapa sampel parfum dan membawanya ke iris besok agar Esther bisa membantunya. Mungkin Esther mengetahui apa yang salah dengan resep ini. Anya merentangkan tangannya dan bangkit berdiri dari kursinya. Setelah memutar-mutar tubuhnya yang pegal, ia juga menggoyang-goyangkan lehernya yang terasa kaku. Anya berjalan keluar dari ruang parfumnya dan melewati ruang kerja Aiden. Lampu di ruang kerja itu masih menyala. Saat mengintip ke dalam, ia melihat Aiden sedang sibuk di meja kerjanya. Aiden, apakah kamu sudah selesai? Anya mengintip dari ambang pintu dengan nakal, hanya menunjukkan setengah dari wajahnya seperti seekor kucing yang sedang bersembunyi. Aiden mengangkat kepalanya. Sudut bibirnya melengkung ketika melihat istrinya di ambang pintu, masuklah. Anya berjalan menuju ke meja kerja Aiden. Aku membuat sampel parfum dan akan membawanya ke Bu Esther besok. Mungkin Bu Esther tahu apa yang salah dengan resep ibuku. Tidak ada rempah-rempah yang menyebabkan asma pada formula parfum ibumu. Penyebab sebenarnya adalah DEHP, kata Aiden. DEHP? Apakah maksudmu plasticizer? Bukankah bahan itu berbahaya? Mengapa ada di dalam parfum? Tanyaannya dengan terkejut. Bahan itu bisa digunakan untuk membuat parfum lebih lengket di tubuh dan membuat aromanya menempel lebih lama. Semakin lama aroma parfum menempel pada tubuh, semakin tinggi pula kandungan DEHP-nya. Kata Aiden dengan tenang. Mata Anya terlihat berbinar, aku mengerti sekarang. Aku tidak bisa menemukan kesalahan dalam resep ini karena memang tidak ada yang salah. Namun, bahan tersebut akan ditambahkan pada saat proses produksi untuk membuat aroma parfum bertahan lebih lama. Ya, kita semua tahu aroma parfum bisa sangat menyengat karena disebabkan oleh formaldehida. Sedangkan laju penguapan parfum sangat tinggi karena kandungan DEHP. Kandungan tersebut sangat berbahaya, mudah menguap, bisa mengganggu hormon dan menyebabkan penyakit pernafasan. Mungkin itu penyebab asma yang dikatakan oleh ibumu, kata Aiden. Setelah menyadarinya, Anya bertanya dengan heran, bahan itu sangat berbahaya. Apakah Imel tidak tahu? Bab 234, mimpi yang aneh. Bahan itu sangat berbahaya, apakah Imel tidak tahu? Tanya Anya dengan heran. Aku yakin Imel mengetahuinya, tetapi ia tidak peduli. Sepengetahuanku, Imel bukan seorang parfumur profesional yang telah melewati pendidikan khusus atau sertifikasi. Ia hanya seorang pebisnis dan pedagang yang hanya mementingkan keuntungan, kata Aiden. Anya memahaminya. Tidak mungkin ada seorang parfumur yang tidak memahami hal dasar seperti ini. Itu artinya, Imel hanya memedulikan keuntungan yang akan ia dapatkan dengan menggunakan resep ibunya. Ibuku selalu mengajariku untuk membuat parfum yang menyegarkan dan elegan. Tidak pernah ibuku mengajariku untuk membuat parfum dengan aroma yang kuat dan menyengat karena tingkat berbahaya dalam parfum berbanding lurus dengan konsentrasi aromanya. Semakin harum dan semakin lama aromanya bertahan, artinya kandungan zat berbahaya di dalam parfum tersebut juga semakin tinggi. Anya memicinkan matanya dan berpikir dengan hati-hati. Kalau aku tidak salah ingat, penggunaan DEHP telah dilarang di negara Eropa. Benar. Penggunaan bahan DEHP dalam kosmetik memang terlarang. Tetapi masih banyak orang yang menggunakannya demi alasan keuntungan, kata Aiden. Aiden, ayo kembali ke kamar dan tidur. Aku sudah menemukan rencana, secara alami, tubuh Anya bergerak sendiri dan duduk di pangkuan Aiden. Ia melingkarkan lengannya di leher Aiden dan menempelkan dahinya di dahi suaminya. Kita tidak perlu menghentikan email meluncurkan produknya. Biarkan saja ia meluncurkan produknya. Kemudian, kita bisa melaporkannya dan membuatnya kehilangan reputasi. Tetapi formula parfum itu milik ibumu. Tidak ada yang salah dengan formula parfum ibuku. Parfumnya dibuat dengan larutan organik, minyak esensial dan juga rempah-rempah. Formula ibuku mengandung bahan-bahan yang sangat aman. Tidak ada hubungannya dengan ibuku jika email memutuskan untuk menambahkan bahan yang berbahaya. Kata Anya dengan tegas. Mata Aiden terlihat semakin dan semakin dalam. Ia tidak seoptimis Anya. DEHP memiliki nama lain. Pelunak, apakah kamu melihat resep ibumu? Pelunak, tanya Anya sambil memikirkan kembali parfum buatan ibunya. Aku memang tidak pernah menggunakan pelunak dalam parfum buatanku, tetapi bahan itu ada di resep ibuku. Ya Tuhan. Aiden mengetuk dahi Anya dengan lembut. Kita tidak akan membiarkan email mengeluarkan parfum itu dan tidak akan membiarkan ibumu disalahkan karenanya. Anya menggelengkan kepalanya. Resep itu adalah resep 10 tahun yang lalu. Meski terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, tidak ada yang bisa menyalahkan ibuku. Apakah kamu memiliki resep aslinya? Apakah ada tanggal pada resep tersebut? Tanya Aiden. Ada tanggal yang tertera pada resep aslinya, Anya mengangguk. Mari kita anggap email tidak mengetahui bahwa Denny telah mengembalikan resep parfum itu kepadamu. Mungkin ia mendapatkan salinannya. Kalau begitu, formula yang ia daftarkan tidak akan bisa mendapatkan persetujuan, kata Aiden. Aku khawatir ia bisa mendapatkannya, kata Anya setelah berpikir sejenak. Bagaimanapun juga, email memiliki dukungan dari Bima Atmajaya. Meski ia bukan bagian dari keluarga Atmajaya, ia adalah salah satu simpanan dari Bima. Email memiliki beribu cara untuk mendapatkan keinginannya. Melihat istrinya yang berpikir keras, Aiden mengecup pipi Anya dengan lembut, email ingin meluncurkan produk dalam waktu dekat. Menurutmu, apa yang akan ia lakukan sebelum hal itu terjadi? Datang ke pesta ulang tahun ayahmu untuk meningkatkan popularitasnya. Kata Anya sambil tersenyum. Aku punya cara untuk menghentikannya agar tidak menghadiri pesta tersebut. Sekarang sudah larut. Ayo kembali ke kamar dan tidur. Aiden tidak membiarkan Anya turun dari pangkuannya. Ia menggendongnya seperti seorang putri dan berjalan ke kamar mereka. Malam itu, Anya memimpikannya hal yang aneh. Ia menemukan dirinya di suatu tempat yang tidak dikenalnya. Di hadapannya, terdapat sebuah rumah yang asing baginya. Ia berjalan memasuki rumah tersebut. Di ujung ruangan, terdapat seorang wanita yang sedang duduk di atas sofa sambil memandang keluar jendela. Anya tidak bisa melihat paras wanita itu karena wanita itu sedang duduk memunggunginya sehingga ia tidak mengenalnya. Saat ia hendak menghampirinya, ia melihat seekor laba-laba turun dari atap. Wanita itu terlihat diam saja, larut dalam lamunannya dan tetap memandang keluar jendela. Ia sama sekali tidak tahu bahwa ada laba-laba yang turun di atas kepalanya. Anya bergegas berjalan ke arahnya dan mengusir laba-laba itu. Namun, saat berbalik, Anya menemukan laba-laba lain yang melesat ke arah wanita itu. Anya tidak sempat berpikir dan terus mengibas-ngibaskan tangannya untuk mengusir binatang-binatang itu. Tetapi usahanya itu terasa sia-sia. Semakin ia berusaha mengusirnya, semakin banyak laba-laba yang turun menghampiri wanita tersebut. Bahkan laba-laba yang ia usir pun bukannya melarikan diri, tetapi malah semakin mendekati mereka. Melihat situasi yang semakin mengkhawatirkan ini, Anya bergegas memanggil wanita yang sedang duduk dalam diam. Pergilah dari sini. Banyak laba-laba beracun. Tetapi wanita itu mengabaikannya. Ia bergumam tidak jelas, tidak tahu apa yang sedang diucapkannya. Wanita itu sama sekali tidak menyadari bahwa bahaya sedang menghampirinya. Anya tidak punya pilihan lain selain mengusir laba-laba itu sendirian. Tiba-tiba saja, wanita yang dari tadi diam itu berteriak dengan keras. Tangannya terangkat, memegang lehernya. Anya berbalik dan melihat seekor laba-laba yang sangat mengerikan langsung melarikan diri dari tubuh wanita itu. Apakah kamu baik-baik saja? Anya berlari menghampiri wanita itu dengan panik. Kepala wanita itu terkulai dengan lemas dan tubuhnya tergeletak di tanah. Ketika ia jatuh, suara yang keras terdengar. Pada saat itu, barulah Anya bisa melihat wajah wanita tersebut. Ia langsung menjerit dan terbangun dari mimpi yang aneh ini. Anya, jangan takut. Semuanya baik-baik saja. Kamu hanya mimpi buruk. Aiden langsung menarik tubuh Anya ke dalam pelukannya. Ia menepuk-nepuk punggungnya, berusaha untuk menenangkannya. Aiden, aku, aku memimpikannya ibumu. Anya terlihat sangat ketakutan. Ia menguburkan wajahnya di pelukan Aiden. Wajah Aiden langsung sedikit berubah saat mendengarnya. Jangan takut. Ada aku di sini. Anya berusaha untuk menarik nafas dalam-dalam dan menghembuskannya. Berusaha untuk mengatur nafas dan menenangkan dirinya. Aiden, bagaimana ibumu meninggal? Suaranya sedikit gemetar saat menanyakannya. Mengapa kamu tiba-tiba menanyakannya? Aiden tidak mempercayai hal-hal mistis. Ia hanya khawatir Anya terlalu banyak berpikir semenjak kembali dari pemakaman. Aku mimpi melihat ibumu di sebuah rumah. Ada banyak laba-laba di rumah itu. Aku tidak bisa mengusirnya sehingga salah satu laba-laba menggigit leher ibumu, kata Anya dengan suara lirih. Mimpi itu terasa begitu nyata sehingga membuatnya merasa ketakutan. Aku benar-benar tidak berguna. Bahkan di mimpi pun aku tidak bisa menyelamatkan ibumu. Itu hanya mimpi. Jangan dipikirkan, Aiden mengecup air mata yang jatuh dari sudut mata Anya. Ia memeluk dan mengelus kepala Anya dengan lembut. Setelah menangis, akhirnya Anya bisa menenangkan dirinya. Kamu belum memberitahuku bagaimana ibumu meninggal. Ibuku meninggal karena laba-laba beracun. Ketika salah satu pelayan menemukannya keesokan harinya, ibuku sudah terbujur kaku dan meninggal, kata Aiden dengan tenang. Ketika mendengar hal itu, mata Anya terbelalak. Ia tidak bisa mempercayai telinganya. Mengapa kejadian itu terdengar sama persis seperti mimpinya? Laba-laba yang menggigitnya beracun? Benar. Tempat tinggal ibuku seharusnya sangat bersih. Tetapi saat itu hujan deras mengguyur kota selama berminggu-minggu. Banyak serangga dan binatang mulai bermunculan. Ular, tikus, semut-semut semua binatang itu masuk ke rumah untuk berteduh, termasuk laba-laba. Walaupun kakakku merasa curiga, ia tidak bisa menemukan bukti apapun. Akhirnya hal itu berlalu begitu saja. Kata Aiden dengan tenang. Apakah kamu curiga ada sesuatu yang salah dengan kematian ibuku? Aku tidak tahu apa yang terjadi hari itu. Semua ini hanya mimpi. Tetapi mengapa aku memimpikannya hal yang aneh setelah kembali dari makam ibumu? Aku merasa ada yang aneh dengan semua ini, Gumam Anya. Terima kasih telah menonton!